Hai Nah bisa kalian pencet koin ini nah kalian bisa lihat ya itu koin aku nah kalian bisa nanti ini aku kasih tahu kalian detail aku pengambilannya nih aku udah tarik 250.000 dua kali ya kemarin dan hari ini 250.000 250.000 dan sebelumnya aku menarik cuma 50.000 50.000 jadi sabar aja geng kalau misalnya kalian pengen narik 250.000 itu pasti ada saatnya kalian ngambil 250.000 jadi jangan pakai beberapa akun jadi kalau misalnya kalian punya satu akun fokus sama satu akun kalian itu sendiri gitu ya Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku Yulin Riep tiap hari bangka dada teman-teman heading tetap semangat tetap kerja keras dan pastinya tetap sehat geng karena kalau nggak sehatnya bisa semangat nggak bisa kerja dan nggak bisa ngapa-ngapain Oke geng kali ini kita mau apa ya mau cerita-cerita ya ini mau cerita-cerita terus aku mau kasih kasih info ke kalian juga aku mulai dari mana ya jadi disini tuh aku mau kasih info kalian tentang snack video karena beberapa hari yang lalu kalian tahu kan kalau misalnya aku pernah upload video tentang snack video dan merekomendasikan snack video ini ke kalian gitu kan dan di beberapa video-video aku aku letak note aku juga tentang snack video ini di description box dan di kolom komentar ya geng ya Nah karena itu banyak beberapa pertanyaan dan beberapa kayak berita yang lewat gitu ya geng ya di komentar aku dan aku tuh selalu baca komentar dan apa yang terjadi di komentar aku tuh aku selalu tahu geng Nah ada beberapa poin yang dipertanyakan di snack video ini gitu kan mungkin ada banyak ya poin-poinnya tapi aku disini cuma ngambil yang poin kan besarnya aja karena yang kalau misalnya kayak kalian bertanya soal kalau nggak ada di pengalaman aku aku nggak bisa share ke kalian gitu ya kan aku selalu melakukan atau merekomendasikan sesuatu yang udah pernah aku kerjakan gitu yang pernah aku alami sebelum itu aku mau kasih tahu kalian kalau misalnya snack video itu memang mengiklankan videonya di channel aku kan awalnya aku nggak begitu tertarik gitu lah sama snack video ini geng cuman karena aku cobain dua hari aku pakai snack videonya dan ternyata ada event yang aku rekomendasikan ke kalian itu bener-bener cair ya geng ya uangnya cair nah sebelum kita bahas tentang itu kita bakal bahas satu-satu poinnya jadi kita disini mungkin agak serius ya tapi kalian semoga kalian nonton sampai habis gitu jadi nggak ada lagi tuh kayak hoax-hoax snack video atau ilegal atau snack video penipuan gitu-gitu ya geng ya karena disini aku bakal jelasin serinci mungkin yang aku ketahui gitu yang aku udah searching di website di internet tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang aplikasi ini ya kan karena ini kayaknya udah banyak dipertanyakan juga udah kayak jadi image jelek gitu menurut aku kita mulai aja dari snack video ini yang dikabarkannya ilegal dan tidak terdaftar di OJK aplikasi snack video ini sebenarnya adalah aplikasi hiburan sama kayak aplikasi yang TKTK itu yang sebelah ya geng yang lagi viral sekarang sebenarnya lagi snack video ini udah lebih lama di playstore ketimbang aplikasi TKTK itu cuman promosinya dan kurang dilihat orang aja gitu nah karena popularitas aplikasi sebelah lebih tenar ketimbang aplikasi yang dia punya snack videonya jadi disini diadakanlah satu event yang membuat atau bisa mengajak kita untuk mendownload aplikasi ini aplikasinya itu menyiapkan dana yang cukup besar untuk promosinya kalau misalnya kalian bilang aplikasi snack video ini ilegal aplikasi ini tuh sebenarnya ilegal seperti apa gitu sedangkan aplikasi ini ini masih tetap ada di playstore dan udah sampai diunduh sampai 100juta orang geng jadi putar mindset kalian kalau misalnya aplikasi snack video ini bukan aplikasi pencari uang tapi aplikasi ini punya event yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan uang sampai sini Insyaallah kalian mengerti ya geng ya Nah sedangkan snack video ini dia tidak pernah meminta kita mentransfer uang tidak pernah meminta kita melakukan transfer uang untuk modal atau investasi btw kalau investasi aku juga nggak mau geng ya aku sama sekali nggak mau rekomendasikan aplikasi yang dalam seputaran investasi bursa saham itu karena aku juga pernah punya pengalaman dari akunya ya punya pengalaman yang tidak baik dari situ dan aku tidak mau kalian mendapatkan hal seperti itu gitu Nah di aplikasi snack video ini aku mendapatkan pengalaman yang baik dan aku bisa mencarikan uang yang memang benar-benar cair ya geng makanya itu aku merekomendasikan ke kalian gitu karena aku berpikir wah ini kalau misalnya teman-teman aku yang di YouTube tahu ini bisa jadi ladang mereka untuk menghasilkan by the way udah beberapa orang yang teka aku kalau mereka tuh udah bisa mencairkan 50 ribu 30 ribu ataupun mencairkan dengan pulsa geng aku senang banget karena aku bisa bantu kalian untuk menghasilkan uang dari aplikasi yang aku ketahui gitu ya kan udah jelas ya kenapa snack video tidak terdaftar di OJK snack video ini cuma memberi kita uang agar kita memakai aplikasi mereka kalau misalnya kalian belum tahu aplikasi snack video ini kalian cobain aja dulu nggak ngikutin juga nggak papa jadi kalau memang nggak mau cobain juga nggak apa-apa gitu tapi jangan menjudge satu hal yang kalian cuman ketahui setengah-setengahnya aja gitu kan Nah untuk poin yang kedua ada yang bilang juga kalau misalnya beberapa akun Gopay mereka terblokir karena melakukan pencairan dana di snack video ya by the way nih mereka cuman bilang akun aku terblokir akun aku terblokir tapi mereka nggak bilang kalau mereka melakukan apa sampai bisa terblokir Nah itu aku juga udah cari kenapa kalian bisa terblokir Gopay nya karena gini geng snack video itu punya peraturan di eventnya ini jadi kalian nggak boleh melakukan kecurangan gitu loh untuk mendapatkan uang di event ini kita harus mengundang teman mungkin aja temen kalian atau orang yang kalian undang itu tidak mau jadi kalian bikin akun sendiri di handphone kalian atau di handphone satu lagi terus kalian mendapatkan komisi dari referral kalian itu sendiri mungkin kalau misalnya kalian udah benar satu HP satu akun itu sudah benar satu HP satu akun misalnya kan punya tiga HP berarti kalian punya tiga akun di tiga akun ini kalian punya saldo saldo yang bisa kalian ambil setiap harinya dan kalian cairin saldonya itu semuanya ke Gopay itu tidak dibenarkan di snack videonya atau di Gopay nya sendiri geng berarti snack video ini tahu gitu loh kalau kalian tuh nuyul gitu jadi aku harap kalian tuh bijak-bijak pakai aplikasinya jadi jangan cuman karena pengen komisi dari event ini kalian sampai melakukan hal kecurangan tersebut jadinya kan kalian yang rugi gitu di aku sendiri itu tidak punya masalah sampai barusan aku udah cairin satu juta rupiah ke Gopay aku nah itu aku barusan cairkan ke rekening bank aku dari Gopay ke rekening bank dan itu cair Alhamdulillah karena aku tidak pernah melakukan hal kecurangan apapun gitu di dalam aplikasi tersebut kalau misalnya aku ngundang teman ya aku memang ngundang aku share ke Facebook aku share ke teman-teman YouTube aku share ke teman-teman Instagram media sosial lainnya gitu aku selalu melakukan hal itu bukan aku bikin akun baru terus aku memanfaatkan hal itu enggak jadi kalau misalnya kalian memang mematuhi peraturan di event ini kalian enggak bakal ke blokir jadi aku harap kalian punya satu akun satu akun aja masukkan ke satu akun Gopay atau dana atau OVO kalian jadi jangan sampai orang lain juga masukkan ke akun OVO dana ataupun Gopay kalian jadi buat kalian yang udah udah aku blokir mungkin bisa mikir apakah pernah kalian lakukan hal itu atau enggak gitu cuman dari pengamatan aku dan aku searching memang mereka melakukan hal itu makanya ke blokir akun Gopay nya karena di aplikasi snack video ini juga peraturannya tidak boleh nuyul ya gengnya hahaha iya 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 terus kalau misalnya kalian tanyain aku tentang kenapa koinnya tidak muncul tiba-tiba nah itu pernah kejadian di aku juga ya koinnya itu pernah beberapa kali nggak muncul mungkin ngebag tapi pas aku keluar dari aplikasinya sendiri terus aku bersihkan kayak pintasannya aku bersihkan terus aku masuk lagi ke snack videonya koinnya bakal muncul lagi ya geng terus ada juga pertanyaan tentang mengapa saldo koin di snack video tidak berubah menjadi saldo rupiahnya itu aku tidak pernah mengalaminya aku udah searching searching juga kenapa bisa begitu ya geng itu juga ada salah satu itu kesalahan dari kalian juga mungkin misalnya entah kalian satu HPnya bisa kalian bikin dua akun atau teman yang kalian undang melakukan kecurangan juga bisa jadi seperti itu untuk cara mengatasinya disini aku juga nggak bisa kasih tunjuk caranya ke kalian ya geng karena aku nggak punya pengalaman seperti itu gitu jadi mungkin buat kalian yang punya masalah itu kalian bisa searching di YouTube dan lihat channel-channel lain yang punya masalah yang sama Insyaallah bisa kalian atasi cara-caranya ada banyak sih di YouTube aku lihat juga cara-caranya banyak tentang event ini ya oke Oh ya by the way ada yang juga yang nanyain kenapa Kak Indri bisa melakukan penarikan 250 ribu perharinya karena kan pas awal kita pakai itu cuma 50.000 untuk batas paling maksimal kita ambil saldonya dan itu pun kita cuma bisa ambil saldonya satu kali 24 jam atau Kak satu kali dalam sehari pencairan dananya di awal-awal aku juga seperti itu cuma 50.000 setiap harinya selama 10 hari ya selama 10 hari aku udah cairin 50.000-50.000 ke gope aku dan Insyaallah tidak ada masalah sama sekali Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali tetap cair nggak sampai satu hari dia udah cair palingan selama dua jam paling lama ya dari pagi sampai sore itu udah masuk buat kalian yang pengen cepat mengambil saldonya ya geng kan tuh nggak usah buru-buru gitu loh ini eventnya masih berlanjut kalau misalkan pakai terus aplikasinya nanti bakal keluar 250.000 aku kasih lihat kalian ya Nah bisa kalian pencet koin ini Nah kalian bisa lihat ya itu koin aku Nah kalian bisa nanti aku kasih tahu kalian detail aku pengambilannya nih aku udah tarik 250.000 dua kali ya kemarin dan hari ini 250.000-250.000 dan sebelumnya aku menarik cuma 50.000-50.000 jadi sabar aja geng kalau misalnya kalian pengen narik 250.000 itu pasti ada saatnya kalian ngambil 250.000 jadi jangan pakai beberapa akun jadi kalau misalnya kalian punya satu akun fokuslah sama satu akun kalian itu sendiri gitu ya Oh ya perlu diketahui lagi ya ini catatan besar juga ini eventnya berlaku hanya untuk umur 18 tahun ke atas jadi kalau misalnya kalian masih belum 8 tahun ke atas kalian belum bisa mengikuti event ini ya jadi memang untuk 18 tahun ke atas dan mempunyai KTP jadi kalau misalnya udah punya KTP kan pasti bisa mencairkan saldonya karena sekarang di gopay di dana juga apa-apa tuh harus registrasinya lewat KTP pakai KTP kita di fotoin gitu Nah buat kalian yang mau mengikuti event ini aku harap kalian baca dulu peraturannya di sini tuh kalau misalnya kalian melakukan apapun itu tuh ada peraturannya geng nih kalian bisa lihat di paling bawah pojok bawah ini ada tulisan peraturan jadi itu ada peraturannya apa-apa aja jadi kalau misalnya kalian melanggar pelaturan itu bahkan bakal yang seperti banyak yang tanya ke aku kenapa tidak bisa dicairkan kenapa koinnya tidak berubah jadi saldo rupiah gitu ya geng ya semoga ini menjawab pertanyaan pertanyaan kalian walaupun enggak semua cuman tentang snack video ilegal dan tentang gopaynya keblokir ini mungkin udah terjawab buat kalian tapi kalau misalnya kan ada keluhan atau apapun kalian boleh komentar di bawah intinya disini kenapa aku bikin video ini karena aku merekomendasikan sesuatu tidak pernah hal yang nanti bikin kalian tuh kecewa gitu geng aku coba dulu aplikasinya aku coba dulu memang benar apa enggak aplikasinya itu mencairkan uang apakah aplikasinya itu terpercaya apakah aplikasinya itu memang benar-benar worth it gitu kan baru aku kasih tahu ke kalian gitu kalau misalnya aplikasinya itu tidak baik aku tidak bakal rekomendasikan ke kalian jadi aku sangat menjaga kalian di sini gitu geng jadi aku tidak mau kalian misalnya beranggapan ah Kak Indri hanya karena cuma apa ya refer-refer enggak bukan tidak memukiri aku senang dengan memberikan referal ke kalian karena memang aku dapat juga gitu kan cuman kalau misalnya kalian memang tidak mau pakai referal aku aku tidak memaksa geng cuman aku kan merekomendasikan ke kalian kalau misalnya kalian pengen mendown aplikasi ini kalian boleh memakai referal aku karena kalau kita tidak memakai referal koinnya tidak bakal jalan itu ada pengalamannya di aku pokoknya aku jaga kalian sebisa aku mungkin cari uang di sini dengan halal benar-benar dengan amanah jadi bukan karena hanya wah banyak wah enggak 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 sama sekali enggak sama sekali karena aku tahu kalau hal yang kayak gitu cuma sementara geng ya kan Oke semoga kalian mendapatkan info dari sini dan kalau misalnya ada pertanyaan seperti aku bilang tadi kalian tinggal aja di kolom komentar dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau udah aku disini see you in my next video bye 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 bye